Kaum Sodom yang kita tahu merupakan kaum Nabilud yang melakukan perilaku menyimpang homoseksual. Kaum Sodom awalnya merupakan kaum pekerja keras dan saling menyayangi keluarganya. Sampai suatu ketika tipu daya iblis mengubah perilaku mereka, kala itu kaum Sodom heran ketika setiap hari mereka melihat hasil pertanian mereka dirusak. Iblis pun menyamar sebagai seorang pemuda yang manis berpura-pura merusak hasil pertanian mereka. Pemuda itu pun ditangkap dan dijaga secara bergiliran oleh para lelaki di sana. Namun ketika ditahan, pemuda itu menangis dan mengatakan bahwa setiap malam dirinya dipeluk oleh orang tuanya. Karena kasihan lelaki penjaga itu pun memeluk pemuda tersebut. Namun saat dipeluk pemuda itu melakukan gerakan-gerakan mengundang syahwat sehingga terjadilah perilaku homoseksual pertama. Kesokan harinya pemuda itu menghilang dan peristiwa semalam diceritakan pada orang-orang di sana. Karena penasaran kemudian banyak orang yang melakukan perilaku itu hingga menjadi sebuah kebiasaan.